Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Pukul 6 waktu Indonesia Barat Dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Dengan Warta Berita Daerah Sari Berita, jumlah masyarakat miskin di Tanjung Pinang bertambah Keluhan dari masyarakat yang paling banyak adalah Kekhawatiran terhadap biaya seragam sekolah yang mencapai 3 juta rupiah Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020 bersama saya Syahrudin Aznam Pandemi virus Corona COVID-19 berimbas pada berbagai sektor Khususnya sektor ekonomi Hal ini mengakibatkan jumlah masyarakat miskin di kota Tanjung Pinang Diprediksi meningkat hingga 100% Dinasosial Kota Tanjung Pinang memprediksi angka kemiskinan di kota Tanjung Pinang Berpotensi meningkat hingga 100% Akibat dampak mewabahnya virus Corona atau COVID-19 Menurut Kepala Dinasosial Kota Tanjung Pinang Amrialis Berdasarkan SK Kementerian Sosial tahun 2019 Masyarakat miskin yang masuk ke dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Tanjung Pinang Jumlahnya mencapai 11.501 kepala keluarga Sementara saat ini data valid angka kemiskinan di Tanjung Pinang Penerima bantuan sosial COVID-19 mencapai 35.090 kakak Untuk itu Dinasosial Kota Tanjung Pinang akan terus melakukan pendataan Terhadap sebaran masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin tersebut Amrialis juga mengatakan potensi kenaikan angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang Disebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan PHK di mana-mana serta menurunnya daya beli masyarakat Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan stakeholder terkait lainnya Untuk mencari solusi yang tepat guna menekan angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang Agar tidak semakin bertambah Kemiskinan kita yang terdata berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial 11.051 itu sebelum COVID-19 Setelah COVID-19 terdata 35.090 kakak Menurut analisa kami Setelah kami analisis ini akan meningkat lebih kurang 100% ke depan Bagaimana untuk pendataan ini? Tugas Dinasosial bersama-sama kelurahan untuk mendata ini kembali Kepala Dinasosial Kota Tanjung Pinang Amrealis menambahkan Peran aktif masyarakat juga sangat diharapkan Dalam membantu pemerintah mengatasi kemiskinan Di antaranya dengan membuka usaha atau lapangan pekerjaan baru Sehingga tidak hanya bergantung terhadap bantuan pemerintah Reporter Arya Wisnu, RRI Tanjung Pinang Anggota DPRD Kepri, Rudi Cua mengungkapkan Salah satu keluhan paling banyak dari masyarakat Yang sering timbul adalah kekhawatiran orang tua Terhadap biaya seragam sekolah untuk SMA dan SMK Yang mencapai 3 juta rupiah Terlebih lagi kondisi wabah COVID-19 seperti sekarang ini Rudi mengusulkan beberapa alternatif pilihan Pertama, sebaiknya Pemprov melakukan kajian terhadap masalah beban Yang sangat memberatkan orang tua siswa ini Salah satu kekhawatiran orang tua adalah masalah baju Atau uang baju khususnya untuk SMA dan SMK Dan oleh karena itu kita sangat mengharapkan pemerintah provinsi Untuk melakukan beberapa hal ini Kalau memang pertama, kalau syukur bisa digratiskan Pemerintah provinsi dapat menggratiskan atau dapat mensubsidi baju tersebut Kalau memang anggaran pemerintah provinsi tidak memadai Mungkin langkah kedua ini akan lebih mudah Yaitu pemerintah provinsi membebaskan anak-anak untuk Atau orang tua anak-anak tidak perlu wajib membeli dari sekolah Akhirnya mereka bisa saja memakai baju-baju kakak-kakaknya Atau membeli di luar Sementara untuk beberapa jenis baju lain Seperti baju kurung, baju batik Itu silakan pakai baju yang ada saja Dan tidak perlu harus diseragamkan Masih menurut Rudi Cua, beberapa upaya dapat dilakukan oleh Pemprov Antara lain memberi subsidi Jika nantinya memiliki kendala dari segi aturan Bisa menempuh alternatif lain Yaitu tidak mewajibkan siswa membeli seragam dari sekolah Dan bebas beli di luar Serta cukup seragam yang urgen saja Artinya pemerintah bisa saja tidak mewajibkan seragam batik Baju kurung dan baju olahraga Selain itu perlu didorong gerakan menyumbang seragam sekolah Untuk adik-adik kelas oleh siswa yang sudah menamatkan sekolahnya Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Delapan warga Tanjung Pinang mengalami kecelakaan laut Akibat kapal kayu KM AWW Yang mereka tumpangi mati mesin di perairan Pulau Sore Ahad kemarin Sekitar pukul 11.30 waktu ini cebaran Matinya mesin kapal itu dikarenakan cuaca yang tidak bersahabat Sehingga mereka pun terbawa arus Ini disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Mukmin Cuaca hujan lokal gelombang mencapai 2 meter, angin 5-30 meter per jam Ditambah arus yang tinggi untuk kebarat laut Nah informasi kecelakaan laut ini disampaikan Mukmin atas laporan dari seorang warga Tanjung Pinang Bernama Alamsya, kapal KM AWW yang ditumpangi oleh 8 orang hendak memancing Namun cuaca tidak mendukung sehingga mereka berlindung di Pulau Sore Setelah itu mereka lanjut mancing dalam perjalanan kapal mengalami mati mesin dan hanyut Atas kejadian ini, tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian terhadap 8 orang yang belum diketahui keberadaannya Informasi berikutnya Setelah melakukan sidak pengerjaan Jalan Lintas Batubi-Kelari Rombongan Komisi 3 DPRD Kepri meninjau Embung Sedanau Kecamatan Bungguran Barat Sabtu kemarin Rombongan Komisi 3 DPRD Kepri ini bergerak ke Sedanau menggunakan feri regular Binja Sedanau bersama beberapa warga Begitu sampai di Embung Sedanau, jajaran Komisi 3 DPRD Kepri sempat kaget pasalnya air yang ditampung di Embung tersebut Belum dipergunakan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Sedanau Salah satu staf camat menjelaskan sejak terakhir kali dibangun pada tahap terakhir sekitar tahun 2017 Embung ini belum dapat disalurkan ke rumah warga Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kepri, Bakti Lubis menyampaikan Bahwa pihaknya sudah melihat potensi sumber air bersih sangat bagus Namun masih belum bisa dimanfaatkan Harapan besar masyarakat Sedanau terhadap waduk Sedanau ini sangat besar Mengingat di Sedanau apabila musim kemarau datang Paling lama 3 bulan saja pasti air bersih sangat sulit Informasi berikutnya Personil kepolisian sektor Bintan Utara kembali melakukan bersih-bersih Dan menyemprot cairan desinfektan sejumlah fasilitas umum di wilayah Bintan Utara Kepala kepolisian Bintan Utara Kompol Arbaridi Jumhur Minggu siang menjelaskan bahwa kegiatan silaturahim bersama masyarakat ini Untuk menggalakkan kebersihan lingkungan khususnya fasilitas umum Penyemprotan dan bersih-bersih lingkungan ini juga salah satu bagian dari persiapan Menyambut hari ulang tahun ke-74 Bayangkara Di tengah pandemi wabah virus corona Dalam kegiatan tersebut, polsek Bintan Utara juga menyampaikan imbauan terkait bahaya virus corona Dan memberikan langkah antisipasi, pencegahan, dan waspada terhadap penyebaran virus yang berbahaya itu kepada masyarakat Dengan adanya kegiatan bersih-bersih dan penyemprotan desinfektan ini Dapat menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang berada di wilayah hukumnya polsek Bintan Utara Sementara salah satu rumah ibadah yang disemprot desinfektan Masjid Jamek Kampung Mentigi, Kelurahan Tanjung Uban Kota Bintan Utara Berdengar dimanapun berada, berikut kita simak update COVID-19 Provinsi Kepri bersama Dr. Andrus Muhammad Darwin MT Ketua Tim Sekretariat GTJ 19 Provinsi Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Ya ini, satu pasien nomor 260 atas nama Tuan JS berusia 32 tahun, statusnya menjalankan karantina Yang kedua, pasien nomor 261 atas nama Tuan SUD berusia 43 tahun, status juga menjalankan karantina Dua-duanya, lokasi karantinanya masih dalam penelusuran Namun demikian, kita juga patut bersyukur pada hari ini Alhamdulillah, terdapat 19 orang pasien sembuh COVID-19 dengan rincian sebagai berikut Klaster India Batam, dua orang Pasien nomor 120 atas nama Nyonya DA berusia 44 tahun Dua pasien nomor 129 atas nama Tuan DJ berusia 18 tahun Kemudian, di klaster HOG Eden Park Batam ada tiga orang Pasien nomor 191 atas nama Tuan SUO berusia 40 tahun Pasien nomor 193 atas nama Nona TG berusia 11 tahun Kemudian, pasien nomor 231 atas nama Tuan RDS berusia 15 tahun Kemudian, C, klaster top 3000 Batam, satu orang Pasien nomor 205 atas nama Nyonya MA berusia 57 tahun Kemudian, D, kasus tunggal Batam ada 12 orang Yang pertama, pasien 202 atas nama Tuan Ika berusia 58 tahun Kemudian, pasien nomor 237 atas nama Nyonya RP berusia 30 tahun Kemudian, pasien nomor 238 atas nama Tuan LH berusia 39 tahun Yang ke-10, pasien nomor 239 atas nama Tuan MH berusia 56 tahun Sebelas, nomor 240 atas nama Tuan AH berusia 32 tahun Dua belas, pasien nomor 241 atas nama Tuan MR berusia 22 tahun Tiga belas, pasien nomor 242 atas nama Nyonya AP berusia 46 tahun Empat belas, pasien nomor 243 atas nama Tuan SH berusia 41 tahun Lima belas, pasien nomor 244 atas nama Tuan ZG berusia 33 tahun Enam belas, pasien nomor 245 atas nama Tuan LS berusia 16 tahun Tujuh belas, pasien nomor 246 atas nama Tuan PA berusia 24 tahun Lapan belas, pasien nomor 247 atas nama Tuan HG bersedia 53 tahun Dengan demikian, total pasien yang sembuh dari Kota Batiam berjumlah 18 orang Satu orang dari klaster Sabu Nusantara 48 Pasien nomor 1 atas nama Tuan MR berusia 29 tahun Dengan sembuhnya pasien nomor 1 klaster Sabu Nusantara Berarti tidak ada lagi pasien dari klaster Sabu Nusantara yang masih berada dalam perawatan Atau dapat dikatakan sudah sembuh semua Kumulatif data perkembangan COVID-19 Pada hari ini Batam, kumulatif jumlah kasus 219 Bertambah 2, kasus aktif 31 orang Berkurang sebanyak 16 orang dari hari sebelumnya Kemudian meninggal tetap 11 Sembuh 177 orang Bertambah 18 orang dari hari sebelumnya Status penyebaran COVID-19 Batam, zona oranya Sumber berasakan peta risiko dari covid19.go.id Kemudian 2, Tanjung Pinang Kumulatif jumlah kasus 27 orang Kasus aktif sampai sekarang masih ada 1 orang dalam penanganan Meninggal 3 orang, sembuh 23 orang Statusnya kuning Bintan, kumulatif jumlah kasus 8 orang Kasus aktif 4 orang Meninggal 1 orang, sembuh 3 orang Status penyebaran juga kuning Kabupaten Karimun Kumulatif jumlah kasus 6 orang Kasus aktifnya 1 orang, sembuh 5 orang Status penyebaran hijau Lingga, Natuna, Anambas Dan Sabuk Nusantara semua berstatus hijau Demikian juga dengan cluster cloud Juga dinyatakan case clause Sudah tidak lagi yang ditangani Statusnya juga hijau Sehingga total kumulatif jumlah kasus Provinsi Plenriau 293 Bertambah 2 orang dari hari sebelumnya Kasus aktif 37 orang Berkurang 17 orang dari hari sebelumnya Meninggal 16 orang Sembuh 240 orang Bertambah 19 orang dari hari sebelumnya Adapun lokasi perawatan dan karantina Pasien COVID-19 dapat disampaikan pertama Tanjung Pinang Satu orang di RSUD Raja Ahmad Tabib Kota Batam total 31 orang Dua orang di rumah sakit badan pengusahaan 27 orang di karantina RSKI COVID-19 Galang Dan dua orang karantina dalam penelusuran Sedangkan di awal BROS Budi Kemuliaan Elizabeth Batam Kota dan Elizabeth Lubuk Baja Juga RSUD Bung Fatimah Sudah tidak ada yang dirawat lagi Kemudian Kabupaten Bintan Total 4 orang 4 orang tersebut lakukan karantina rumah singgah Di rumah sakit Raja Ahmad Tabib Kabupaten Karimun Ada satu orang dirawat di RSUD Muhammad Sani Kemudian kluster sabuk Nusantara Sudah tidak ada lagi Adapun data perlintasan pekerja migran Indonesia Pada tanggal 26 Juni Untuk Malaysia ke Kepulauan Riau Pintu Batam Center Berjumlah 85 orang Pada tanggal 27 Juni Berjumlah 52 orang Atau berkurang sebanyak 33 orang dari hari sebelumnya Sedangkan dari pintu Singapura ke Kepulauan Riau Tidak ada perlintasan Dengan demikian Rekapitulasi data perlintasan PMI Dari Malaysia ke Kepulauan Riau Periode 1 Juni 2020 Sampai dengan 27 Juni 2020 Berjumlah 2.274 orang Sedangkan kalau kita lihat dari periode 18 Maret 2020 sampai dengan 27 Juni Jumlah yang melintas Sudah 48.946 orang Agenda gugus tugas COVID-19 Pada hari ini PLT Gubernur Kepulauan Riau Selaku Ketua Gugus Bersama tim penggerak PKK Melakukan berbagai kegiatan Dalam rangka kunjungan kerja Ke Kabupaten Karimun Dengan agenda penyerahan bantuan Hand sanitizer dan masker Kepada Masjid Musolas Kecamatan Belat Dan pendamping desa Kemudian juga melakukan penyerahan Bantuan masker dan hand sanitizer Secara simbolis kepada pengurus Masjid Jami Tanjung Batu Dan perwakilan penamping desa Saudara-saudara aku tercinta Kami selalu menghimbau Dengan masih adanya Konfirmasi kasus positif pada hari ini Kita mengingatkan Kepada seluruh warga masyarakat Di Kepulauan Riau Agar tetap waspada Mawas diri Kita-kita yang terpaksa Harus melakukan aktivitas Di luar rumah Agar selalu Menerapkan protokol kesehatan Selalu menggunakan masker Hindari kerumunan Rajin mencici tangan Dengan menggunakan air sabun Dengan air yang mengalir Atau selalu bawa hand sanitizer Selalu menjaga jarak Dan yang paling penting adalah Sedapat mungkin Mengurangi aktivitas Di luar rumah Kecuali dengan ada Kecuali kalau ada Alasan yang sangat penting Untuk kita melakukannya Keberhasilan pemerintah Dan kita semua Dalam memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 Tentu tidak terlepas Dari kerjasama Dan partisipasi Semua kalangan Untuk itu Sekali lagi Kami mengajak Seluruh masyarakat Untuk bersatu Dan saling bersinergi Dalam melawan Pandemi COVID-19 ini Mari kita Senantiasa Tidak henti-hentinya Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar wabah ini Segera berakhir Dari negeri yang kita cinta ini Bila topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdengar dimanapun berada Sebelum kami akhiri Warta berita pagi hari ini Kembali kami sampaikan Pokok-pokok berita Jumlah masyarakat miskin Di Tanjung Pinang Bertambah Keluhan dari masyarakat Yang paling banyak adalah Kekhawatiran terhadap Biaya seragam sekolah Yang mencapai 3 juta rupiah Sekian Warta berita daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang